Halo guys, jumpa lagi di channel Alur Baby Official tempat-tempat untuk mencari berbagai inspirasi pelangganan si kecil dan kita akan sering-sering bareng di sini Gimana? Si kecil udah mulai aktif? Di usia 1-4 tahun Tentunya 1-2 tahun aktifnya udah mulai apa ya Khususnya untuk di umur-umur 1-8 tahun lagi aktif mengeksplore lingkungan barunya Tentunya lagi penasaran dan kebo banget Apalagi kalau teman-teman ngajak si kecil main di taman atau di pusat perbelanjaan atau main keluar-luar rumah gitu Pastinya akan lebih Lebih-lebih dan lebih-lebih Nah, karena si kecil rasa ingin tawanya itu lagi tinggi-tingginya ya Jadi harus lari kesana-lari kesini Pokoknya luar biasa banget Dan menurut aku tuh Dasarnya teman-teman memilihkan memilihkan sepeda bayi untuk si kecil Sepeda anak ya Jadi, biar gak terlalu capek banget Apalagi kalau main ke luar rumah ya sore hari biasanya jalan-jalan ke taman atau ke komplek perumahan yang tinggalnya di perumahan ya Itu udah harus Menurutku sih udah saatnya Teman-teman belikan sepeda Berikut saya akan bagikan tipsnya Ya, bagaimana caranya Membelikan sepeda Untuk anak-anak Di usianya masing-masing Nah, sebelum kita lanjut ke video berikut ya Untuk teman-teman yang baru saja bergabung Melihat video saya Bantu saya untuk mengembangkan channel ini Dengan cara subscribe, like, dan share Silahkan tinggalkan komentar juga Mungkin akan saya balas Atau saya akan sharing disini Balas menggunakan video Youtube Oke, kenapa saya bilang Membelikan sepeda anak Untuk usianya masing-masing Karena tingkatannya masing-masing 1-2 tahun pakai sepeda apa Anak usia 3-4 tahun pakai sepeda apa Anak usia 4-6 tahun pakai sepeda apa Jadi, tidak sembarangan Jadi, saya akan berikan beberapa tipsnya Yang harus diperhatikan Ketika ingin membeli sepeda Untuk anak Anda Oke Yang pertama Jadi, pastikan terlebih dahulu Anak teman-teman itu Usianya berapa tahun Misalkan anak umur 1-2 tahun Tidak mungkin dong dibeliin sepeda Untuk anak-anak usia 10 tahun Jadi, anak usia 1-2 tahun itu Biasanya pakai sepeda roda 3 atau 3 cycle Di mana Sepeda ini Biasanya itu sudah ada pedal Di bagian tengah bodi ya Di rangka bodinya Di bagian tengah itu udara pedalnya Jadi, umur 1-2 tahun itu kan Sekecil belum sampai ke depan ya Untuk mengayau pedal Makanya di situ terdapat pedal tambahan Atau pijakan kaki Di bagian rangka bodi Di bagian tengah Oke, tips yang kedua Ya, kalau misalkan tank fashionable ya Pakainya yang seri-seri agak bagus Yang bisa jokte itu berputar hingga 380 derajat Ya, jadi ada dua tipe sepeda Yang pertama sepeda yang bisa berputar jokte Atas 80 derajat Yang kedua Fitur pengaman Harus diperhatikan teman-teman ya Jadi, jangan salah beli Untuk anak usia 1-2 tahun Biasanya kan duduknya cukup kuat ya teman-teman Jadi, kalau beli sepedanya Yang fitur pengamannya takde segera aja itu Ngeri, takut, jatuh Saya sarankan menggunakan Tipe sepeda yang sabuk pengamannya Atau fitur pengamannya itu Sudah lingkar pengaman Jadi, saya sarankan untuk menggunakan sepeda Yang sudah ada fitur pengamannya Lebih bagus lagi Bukan hanya menggunakan tali sipil aja Untuk teman-teman yang biasanya suka main sosial media Terus suka scroll-scroll Tiba-tiba lewat Wah, ada sepeda bagus Kayaknya cocok nih Buat anakku ketika pes beli Nyampe Ternyata gak cocok Karena gak disesuaikan terlebih dahulu Sama ukuran anak teman-teman Jadi, anak teman-teman usianya yang berapa nih? Oh, berarti aku harus pakai sepeda yang Aku harus beli sepeda yang usianya berapa gitu Harus disesuaikan ya teman-teman Untuk fiturnya Keamanannya Kelengkapannya itu Harus benar-benar diperhatikan Jangan sampai asal-asal beli Nanti gak kepakaikan sayang ya teman-teman Oke, jadi disini aku ingin menawarkan sepeda yang cocok banget Untuk anak-anak usia 1-2 tahun Yaitu sepeda seri aviator AT7711 Dimana sepedanya itu Yang saya bilang tadi Fitur pengamannya udah bagus banget Dia fiturnya tuh besi Dilengkapi bunglekan busa Jadi itu lingkar pengaman Bukan seatbelt ya teman-teman Yang pertama Yang kedua Fitur jobnya itu sudah bisa berputar hingga 380 derajat Bisa menghadap ke belakang Terus terdapat kanopi juga teman-teman Jadi kalau jalan-jalanin pada waktu sore hari Kena matahari sore itu udah gak panas ya Karena ada fitur payungnya Atau kanopinya teman-teman Oke tips yang selanjutnya Ketika anak teman-teman umur 3-4 tahun Itu masih sama sebenarnya Bisa menggunakan 3 cycle ya sepeda roda 3 Namun untuk serinya Saya sarankan Kita ada di seri aviator AT105 Ini lebih simpel lagi Karena tidak menggunakan kanopi Karena anak udah gede ya Jadi kalau pakai kanopi kan agak ripet ya Dan itu dorongannya juga bisa dilepas Ya teman-teman Jadi disesuaikan sama umur anak teman-teman Nah disini kita akan kasih sedikit bocorannya Jadi proses pengemasan di toko alur baby ini Yang pertama adalah masuk Terus diproses cetak label Selanjutnya diproses pilih barang Jadi barangnya itu bener-bener diperhatikan Kalau dari kita itu Dipastikan Kalau barang yang akan dikirim itu sesuai Yang kedua adalah sistem checking Jadi di cekkan terlebih dahulu untuk kelengkapan bautnya Terus model perangkitan Perangkitan untuk ekspedisi reguler itu Perangkitan baut-bautnya itu ditempatkan pada tempatnya masing-masing Jadi tidak beratakan Karena kalau dari pabrik itu satu karton isi empat unit biasanya Makanya kita coba pisah-pisahkan terlebih dahulu Biar sampai ke tangan customer itu sesuai Tidak ada yang kurang-kurang Oke jadi kita checking terlebih dahulu Terus kita packing Kita packing Baru kita kirimkan Begitu ya teman-teman Jadi rekomendasi setedak anak Untuk usia 1-2 tahun Itu tadi seri 7711 Untuk seri 3-4 tahun Saya rekomendasikan untuk pakai seri T105 Untuk anak 3-4 tahun Untuk pengamannya itu si Bel Jadi dia sudah bisa duduk dengan kuat ya Jadi dia juga sudah tahu lah ya Itu bahaya apa enggak gitu Makanya dirancang sedemikian rupa oleh pihak pabrik Oh untuk anak usia 3-4 tahun itu pengamannya cukup si Bel aja Oke teman-teman mungkin cukup segitu dulu tipsnya dari saya ya Sedikit tips Dan kita akan berulang besok di video berikutnya Kita sharing bahan teman-teman yang berbagi tips bareng-bareng Makanya untuk teman-teman silahkan tinggalkan komentar Apa yang perlu saya bahas Jadi akan saya bahas di awal di video berikutnya Kita sharing bahan ya teman-teman Dan untuk teman-teman yang mau join jadi reseller di Alun Baby Jadi juga bisa sama di bawah link ada di deskripsi di bawah video ini Mau join reseller bisa Atau mau belanja juga bisa ya Di Shopee ada juga Untuk teman-teman ya Oke kita ketemu di video selanjutnya Terima kasih Thanks for watching Bye bye